What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Isan Zulfikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas Aplikasi-aplikasi yang akan gue rekomendasikan Kemungkinan aplikasi-aplikasi ini akan sangat berguna banget Buat temen-temen semua Jadi, tanpa berlama-lama lagi Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Ya, aplikasi-aplikasi ini Ini kemungkinan akan sangat berguna buat temen-temen semua Tetapi, jangan semuanya di-install Yang install hanya kalian perlu aja dan kalian inginkan Untuk link installnya ada di description di bawah Oke, ya, yang pertama adanya Lock Screen Note Nah, ini berfungsinya buat apa bang? Ya, berfungsinya untuk widget di lock screen sebagai notes Jadi, kalau kalian mau buat catatan di sini Misalkan, jangan lupa beli baju Seperti itu contohnya, jangan lupa beli kain Seperti ini, contohnya ya Atau gue tambahin lagi, kayak gini Oke, maka apabila kita add di widget lock screen kita Seperti ini Kita custom, kayak gini Kita tambahkan widgetnya di sini Kita cari di sini yang lock screen notes Ya, kelihatan ya Nah, di sini kita tap Akan langsung muncul catatannya Jadi, kalau temen-temen perlu buat catatan Bisa gunakan widget ini hanya dalam mode lock screen aja Jadi, ketika kita tap Dan seperti ini Kita tap Dia akan langsung buka aplikasinya Dan bisa kalian tambahkan catatannya Seperti itu Siapa tahu ada yang perlu buru-buru untuk buat catatan atau mencatat Ya, bisa kalian gunakan widget ini di lock screen kalian tentunya Ya, selanjutnya aplikasi Morphic Ya, aplikasi ini sebenarnya buat lock screen ataupun home screen ya Jadi, dia juga ada pilihan wallpaper juga di sini Dan kita bisa custom lock screen serta home screen atau dock kita ya Contohnya seperti ini Gue udah buat Gue kasih tahu dulu contohnya Nah, ini untuk lock screen ya Jadi, ada bar-nya di widgetnya Kalian bisa lihat Ya, ini dikarenakan wallpaper-nya Jadi, kita bisa desain wallpaper-nya Ada juga yang seperti ini Nah, kayak gini Tuh Caranya cukup mudah ya Gue akan contohkan Misalkan kita buka Morphic seperti ini Kalau misalkan kalian mau buat view wearing ini Ini adalah bezel ya Bezel garis Jadi, kita tap Kita pilih wallpaper-nya seperti ini misalkan Nah, terus kita pilih dia warnanya Sesuai kesukaan kita Misalkan kayak gini Lalu, yang kedua Kita pilih warnanya seperti ini Nah, maka akan jadinya kayak gini Dan kita tinggal save aja Sesuai device yang kita ingin gunakan Oke Maka, akan langsung masuk ke aplikasi foto kita Kayak gitu Lalu, yang ini untuk yang lock screen Juga sama metodenya sebenarnya Kita tinggal pilih wallpaper yang kita inginkan di sini Misalkan, contohnya seperti ini Nah, kayak gini Lalu, di bar-nya ini Kita bisa desain sendiri Warnanya sesuka kita Suka-suka teman-teman Kayak gini Dan ini misalkan gue kasih gelap gini Nah, seperti ini contohnya Ini contoh doang ya Dan kita bisa atur juga panjang lebarnya di sini Serta posisinya ada di sini Lalu, kita bisa atur juga tingkat roundage-nya Di bagian yang corner radius Jadi, bisa kalian sesuaikan Sesuai kesukaan kalian Setelah itu, kita tinggal apply aja Maka akan langsung auto-masuk ke aplikasi foto kita Nah, seperti ini di aplikasi foto Dan ini bisa kita jadikan lock screen Gue akan contohkan Contoh seperti ini kita customize Untuk lock screen-nya gue akan ganti ke sini Nah, kayak gini kan Masih nggak pas Yaudah, kalian tinggal pass-in aja Masih nggak pas juga Yaudah, tinggal posisiin aja Atur Atur wallpapernya ya Kayak gitu Setelah itu, kalian tap Dan Nah, kalau kalian mau customize Home screen-nya juga bisa ya Seperti biasa itu mah Jadi, menurut gue Ini keren Biar lock screen kalian nggak bosen Makanya tampilannya jadi kayak gini Gitu Padahal ini sebenarnya Cuma wallpaper aja Nah, cuma wallpaper doang kayak gini Oke Jadi, kalau misalkan kita buka lock screen Nah, dia ada tampilan posisinya aja Seperti itu Selanjutnya Morphic ini juga Adanya fitur View Docks Ya, ini buat kita ganti Atau mensamarkan dock kita Contohnya seperti ini Ada modelnya banyak ya Seperti ini Kalian bisa ganti dock-nya Misalkan jadi warna putih Seperti ini Nah, kalau misalkan kalian pilih warna dark Ya, tentunya kalian harus menggunakan Dark mode juga di iPhone kalian Kayak gitu Setelah itu tinggal apply Sama aja caranya Dia akan save paper-paper tersebut ya Tentunya kalian juga bisa tentukan paper-paper ya Kalian tinggal tap aja Seperti ini Tap Lalu kalian pilih paper-paper yang mana Kayak gitu Gampang kan Selanjutnya Battery monitor Ya, ini sebenarnya aplikasinya Buat untuk di Apple Watch aja sih Jadi, kalau misalkan kalian install ini Ya, kalian juga bisa dapat notification Terkait baterai ya Jadi, ini semacam buat monitor aja Seperti itu Selanjutnya Iceland Speed Nah, aplikasi ini buat Dynamic Island Jadi, buat teman-teman yang belum iPhone 14 Pro Kayaknya Koreng deh Kalau menggunakan aplikasi ini Di sini ada location Ya, ada internet speed Ada FPS Ada ping test Ada countdown Ada tomato lock Oke, ada tomato clock ya Nah, di sini Gue lebih sering menggunakan yang FPS Ini buat mengetahui refresh rate Di iPhone 14 Pro gue Saat gue gunakan Jadi, kalau gue gunakan Seperti ini kita pilih save Dan dia akan berjalan di Dynamic Island Seperti ini Kelihatan ya Tuh, jadi dia berjalan seperti ini Jadi, kalau kita scroll-scroll Dia akan ngedeteksi tuh Saat ini masih di 60Hz Nanti akan meningkat ke 120Hz Karena kan iPhone 14 Pro itu memang mendukung 120Hz refresh rate-nya Seperti itu Tetapi, kalian juga bisa menggunakan untuk yang lain ya Sesuaikan kebutuhan teman-teman aja Selanjutnya, adanya GIF Widget Ya, GIF Widget ini Ya, tentunya Buat di lock screen ya Jadi, berbentuk widget Apabila kalian sudah tentukan widget yang ingin kalian gunakan Seperti ini nih Gue udah menentukan kedua ini ya GIF Widget-nya yang mana yang ingin gue gunakan Ya, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian Atau kesukaan kalian Jadi, gue contohkan Semisalkan Gue add widget disini Seperti ini Kita pilih yang GIF Widget Nah, ini Kita pilih yang Restangular Karena gue tadi GIF Widget-nya gue pilih yang Restangular Jadi, gue pilih yang ini Restangular Keduanya Kita tap Kita pilih Kita tap Kita pilih Maka akan jadi seperti ini Jadi, dia akan berjalan Ada GIF-nya Lucu ya Jadi, GIF-nya dia berjalan tuh Seperti lagi tembak-tembakan Antara kapal dan Satunya lagi Lawannya Ya, kiri dan kanan Seperti itu Padahal ini GIF doang Dan itu kalian bisa gunakan Sesuai kesukaan kalian Kalian bisa pilih Mau yang mana Mau yang GIF circular Juga boleh Ini yang ini Yang bulat-bulat Juga boleh Lucu-lucu juga sih Kayak gitu Tapi kalian juga bisa pilih Yang Restangular ini Oke Selanjutnya Ada aplikasi search Nah, ini aplikasi Cukup memudahkan banget Kalau kalian mau cari Image search ya Find visual similar image Dan foto Apabila kalian ingin Mencari sebuah foto Yang sekiranya Sesuai dengan produk Yang ingin kalian cari Bisa menggunakan ini Atau kalian juga bisa Find your twin Atau clone finder Lebih tepatnya Intinya mencari Kemiripan wajah Dan kalian juga bisa Menggunakan shopping search Dan dia juga ada versi pro nya Insta analyzer juga disini Dan ini harga berlangganannya Apabila kalian memerlukan Ingin berlangganan Silahkan saja Tapi kayaknya Gue sih enggak ya Kalau gue Kayak gitu Oke, disini gue akan coba Yang image search Jadi kalau kita tap Dan disini kita bisa Press here Atau upload foto Atau tag foto Disini kalian bisa sesuaikan Mau paste dari URL Mau dari file Foto Ataupun library Dan disini gue akan Pilih yang library Ya, disini gue akan Pilih foto gue sendiri Ya, yang ini Kita akan coba Nah Gue tuh sebenarnya Sedikit kurang Pede kalau di foto Kayak gini nih Lalu kita confirm aja langsung Maka dia akan search Biarkan dia mencari dulu Dan dia Biarkan juga Dia berproses dulu Ya, sudah ketemu Image search nya Yang sesuai Kira-kira ada Kemiripan ya Yang ada pada foto tersebut Seperti itu Dan kalian juga bisa Untuk mencari clone finder Sama juga clone finder Pilih fotonya Tap wajahnya Seperti ini Kayak gini Tap wajahnya Atau confirm Maka dia akan langsung Cari clone finder Sekiranya yang mirip Dengan wajah ini Kayak gitu Nah, ini langsung keluar Result nya Jadi, gue rasa ini akan Kalian perlukan juga Buat temen-temen mencari Sesuatu Gambar Foto Atau apapun itu Kayak gitu coy Selanjutnya Ada aplikasi Wifi QR Code Ya, buat temen-temen Yang semisalkan Ingin membuat QR Code dari Wifi kalian Kalian bisa gunakan Aplikasi ini Dengan cepat Ya, seperti ini QR Code Wifi gue Lalu kalian juga bisa Tambahkan disini Kasih tau Wifi name nya Header nya up Dan masukkan password nya Tinggal save Maka akan jadi QR Code Seperti itu Selanjutnya Adanya News Island Nah, ini Aplikasi juga sama Seperti Iceland Speed Dia hanya berjalan Di Dynamic Island aja Gue akan contohkan Jadi aplikasinya seperti ini Ya, kita bisa enable Current Content itu Adalah berita yang ada Dan dia akan Merefresh dengan sendirinya Serta untuk Source nya Source beritanya Ini tuh Kalian bisa pilih Dari Amerika dan Kanada Kalian bisa sesuaikan Kalian bisa tunggu Prosesnya Dan ini menggunakan internet ya Kalian bisa pilih Sesuai yang ingin Kalian suka Ya, contohnya seperti ini Gue menggunakan Source dari ABC News Dan disini Kita tinggal enable aja Enable Dia akan berjalan Di Dynamic Island Tetapi Tidak hanya di Dynamic Island aja Berjalan Dia juga berjalan Di Live Activity Seperti ini Nah, kayak gini Jadi seperti ada news Di Live Activity kalian Tapi Menurut gue yang paling keren Dia berjalan di Dynamic Island sih Kita tinggal tap Jadi kita bisa langsung Berita Jadi kita bisa langsung Baca berita Terupdate Kayak gitu Dan ini News Island Selanjutnya ada aplikasi Stock HD Ya, ini aplikasi untuk Sharing wallpaper Tentunya Buat temen-temen yang mau cari Wallpaper bagus Keren dan Estetik ya Kalian bisa pilih Disini sesuai kesukaan kalian Jadi kalian tinggal install aja Stock HD ini Oke Lalu selanjutnya ada Aplikasi Wise Nah, ini sebenarnya Udah gue jelasin Di video ini Terkait Apple Pay Ya, aplikasi ini Ternyata Sebenarnya Membuat kita bisa Melakukan pembayaran Di McDonald's Starbucks Dan lainnya Selama toko tersebut Atau restoran tersebut Ada alat Edisi contactless Dan NFC Kita bisa menggunakan Apple Pay Ya, seperti di video Gue disini Ya Tetapi sayangnya Entah kenapa Menurut temen-temen Yang pada masuk DMD gue Katanya untuk Digital Card ini Sudah tidak bisa Gue juga bingung nih Kenapa gak bisa kebagian Entah kenapa Nanti akan gue share lagi Apabila ada trik barunya Karena memang ini Sebenarnya trik sih Bukan bener-bener Apple Pay Jadi buat temen-temen Harap bersabar ya Karena kalau bener-beneran Apple Pay Bank dari Indonesia Harus kerjasama Sama pihak Apple Seperti itu Jadi ini sebenarnya Trik doang Untuk menggunakan Apple Pay Tapi menggunakan Wise Bank Seperti itu Lalu selanjutnya Aplikasi yang terakhir Ya, aplikasi yang terakhir ini Kemungkinan gak akan gue jelasin Panjang lebar Karena kenapa Karena biar tetap aman Video ini Jadi gue harap Kalian memaklumi aja Kalian cukup tahu aja Nama aplikasinya Seperti ini Ya, kelihatan ya Jelas ya Lalu kalau kita buka Ya, bener banget Aplikasinya Seperti ini Ya, kalian bisa gunakan Sesuai kesukaan kalian Oke Silahkan Dicoba Ya, itu tadi adalah Rekomendasi aplikasi dari gue Yang bisa kalian gunakan Dan itu sangat berguna Tetapi gue ingetin lagi Jangan semuanya kalian install Kalian install yang sesuai Kalian butuhkan aja Oke Jadi segitu aja Mungkin video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke social media kalian Ke grup whatsapp Grup tiktok Grup apa pun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara Subscribe channel ini So, see you next video Bye-bye